Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekarang pelajaran yang ke-23 Adabul Waladi Yaitu etika seorang anak Ma'aji Roni bersama dengan tetangga Al-Walad Tetangganya Al-Walad Al-Awalu Adabun yang pertama Abuka Adapun ayahmu Wa'umuka dan ibumu Yuhibbani Itu keduanya Suka Cironahuma Kepada tetangganya Abuka wa'umuka Wayuhibbani dan keduanya Abuka wa'umuka Itu suka Mingka darimu Antuhibba Ketika engkau mencintai Hum kepada mereka Orang pembantu Para tetangga Para tetangga maaf Yisa'iduna itu membantu Siapa Siapa Ciron Wa'lidaika Kepada kedua orang tuamu Waktal hajati Ketika Terdapat Hajat atau kebutuhan Wa'umuka Wa'umuka Wa'umuna itu meminjamkan Siapa Jiron Ha Wa'umuna itu meminjamkan Mereka Mereka Perabot-perabot Dan Berjana-berjana Dan mereka Para tetangga Meminjamkan Dan meminjamkannya itu Bikul Difarohin Dengan Penuh Kegembiraan Wa'usururin Dan kebahagiaan Itu Keutamaan Tetangga kita Wa'idha Maridunan Ketika sakit Siapa Ahadun Seseorang Fibaitika Di rumahmu Fa'inna Jiron Akamaka Sesungguhnya Tetanggamu Yaktuna Mereka Datang Siapa Jiron Lijiarotihi Untuk Mengunjungi Ahad Wa'idunan Dan berdoa Siapa Mendoakan Siapa Jiron Lau Untuk Ahad Bil'afiyati Terhadap Kesehatan Jadi Kalau Orang tua kita Ada hajat Orang tua kita Opinjam Kewada mereka Mereka Meminjamkan Dengan penuh Rasa suka Rasa senang Ketika Salah satu Dari keluarga kita Ada yang sakit Mereka juga Menjunguk Dan mendoakan Untuk Segera sembuh Oleh karena itu Fata adab Maka beradaplah Engkau Ayyuhal waladu Wahai putra Wahai anak Ma'aji Ronika Bersama dengan Tetangga Tetanggamu Wafarrih Dan Bahagiakannya Bahagiakanlah Kulubau Terhadap Hati Beberapa Hati mereka Atau Hati-hati mereka Bi'antuhibba Dengan Cara Engkau Mencintai Menyayangi Auladahum Kepada putra-putra Mereka Jiran Sayangilah Anak-anak mereka Teman-temanmu Watab Tersimah Dan Tersenyumlah Engkau Amama Wujuhim Di hadapan Wajah Mereka Auladahum Watal Abad Dan Engkau Bermain Ma'um Bersamaan Dengan Auladahum Diadabin Dengan Adab Tersenyumlah Bersama Mereka Bermainlah Dengan Mereka Dengan Tata Kerama Dengan Etika Dengan Wujuhim Bekerti Wahdar Dan Hindarilah Antatakhos Soma Kepada Apabila Engkau Bermusuhan Ma'um Bersamaan Dengan Mereka Auladahum Dan Hindarilah Jangan Sampai Engkau Bermusuhan Dengan Mereka Putra-putra Mereka Autakhuda Atau Engkau Mengambil Lu'abahum Pada Permainan Permainan Mereka Auladahum Bigoiri Idnin Dengan Tanpa Izin Minum Dari Auladahum Jangan Sampai Engkau Mengambil Mainan Mainan Mereka Dengan Tanpa Izin Mereka Autakhira Atau Engkau Sombong Merasa Sombong Alehim Atas Mereka Auladahum Bimalabisika Dengan Pakaian Pakaian Auladahum Auladahum Atau Dirham Dirham Atau Uang Uang Wa Iza Aptad Ka Ummu Ka Dan Ketika Memberi Ka Kepadamu Siapa Ummu Ka Ibumu Ta Aman Pada Makanan Atau Fakyatan Atau Buah Falah Takul Maka Janganlah Engkau Memakan Dari Kahan Itu Baik Makanan Atau Buah Buahan Wah Daka Dengan Dirimu Sendiri Apabila Engkau Diberi Makanan Atau Buah Buahan Oleh Ibumu Jangan Makan Sendiri Wa Auladu Jironika Sedangkan Anak Anak Dari Para Tetanggamu Yang Duruna Itu Mereka Melihat Ilaika Kepadamu Terus Mereka Pingin Menelan Luda Aduh Enak Ya Makanya Saya Engkak Dikasih Sedih Kenapa Dia menemukan Sifat Pelit Dalam Dirimu Wadar Dan Indar Laila Aidun Juga Sebagaimana Memakan Makan Makanan Sendiri Antastazia Engkau Meremehkan Pijironika Terhadap Tetanggamu Jangan Sampai Meremehkan Mereka Autarfa Atau Engkau Mengeraskan Sautaka Pada Suaramu Waktan Naum Him Pada Saat Tidur Mereka Auladu Jiron Autarmiah Atau Engkau Melempari Buyutahum Rumah-rumah Mereka Para Tetangga Autu Wassikho Atau Engkau Mengotori Judronaha Kepada Dinding Dinding Buyutahum Wasahatia Dan Halaman Buyutahum Autanduro Atau Engkau Melihat Ileyim Kepada Mereka Jiron Wa Ulad Winsukum Biljudroni Dari Lubang-lubang Dinding Wal Abu Wabi Dan Pintu Hindarilah Juga Meremehkan Mereka Mengeraskan Suara Ketika Mereka Tidur Melempari Rumah Mengotori Dinding Dan Halaman Atau Mengintip Lubang Rumah Mereka Atau Jendela Atau Pintu Rumah Mereka Jangan Na'ud Bila Min Karena Itu Merupakan Akhlak-akhlak Yang Tidak Baik Harus Kita Hindari Bahkan Dalam Sebuah Keterangan Hadis Ya Kalau Apa Ya Gak Salah Kalau ada Orang Ngintip Terus Dicolok Matanya Dari Dalam Rumah Karena Itu Merupakan Mata Yang Berkhianat Mata Yang Berkhianat Yang Ke 24 Hamidun Wajironhu Yaitu Menjelaskan Tentang cerita Hamid Bersama Dengan Tetangganya Wallah Alam Bismillahirrahmanirrahim